. . . . . . . Putra pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora yakni Muhammad Leslar Al-Fati Bilar kerap dibully. Berbagai hal dari penampilan hingga wajah Baby Leslar kerap diserang warganet. Bahkan, kakeknya Endang Mulyana ikut berang. Kini, Rizky Bilar curhat soal ini pada Rudy Salim yang terekam dari Youtube Prestige Production. Diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Bilar tengah menikmati momen menjadi orang tua seutuhnya. Kehadiran Muhammad Leslar Al-Fati Bilar atau BBL, memberikan warna tersendiri dalam kehidupan mereka. Mirisnya, ada-ada saja segelintir orang yang tak suka melihat keduanya bahagia. Dan akhirnya kebencian itu berdampak kepada putra mereka, BBL. BBL selalu menjadi bahan bulian warganet di usianya yang masih bayi. Sebagai public figure, Rizky Bilar sadar betul bahwa ini adalah risiko yang harus dijalaninya. Kita harus menyadari bahwa kita public figure, sudah pasti kehidupan, walaupun sudah memfilter, tetap orang akan mencari tahu, ucap Rizky Bilar. Selanjutnya, suami Lesti Kejora itu akan memberikan pemahaman pada BBL sejak kecil terkait pekerjaan kedua orang tuanya. Untuk terkait anak, bagaimana sejak kecil kita kasih pemahaman sama dialah. Dia harus sadar bahwa dia anak seorang public figure, katanya. Otomatis akan menjadi sorotan, otomatis akan selalu ada orang yang senang, sayang atau juga sebaliknya, imbuh Rizky Bilar. Selain itu, Rizky Bilar juga berharap jika kelak sang anak memiliki sikap seperti Lesti Kejora. Paling kita harus kasih pengertian, kuat-kuatin dialah. Mudah-mudahan dia bisa mengambil sikap seperti ibunya yah, tuturnya sembari memuji sang istri. Ibunya kan memang bodoh amat dengan omongan orang, pungkas Rizky Bilar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!